Siapapun gubernurnya, siapapun gubernurnya yang nanti terpilih, dia harus bisa memastikan bahwa Persija harus terus bermain konsisten di Jakarta. Gak boleh pindah-pindah segala macem, mau ada konser apapun segala macem. Yaudah, itu tuntutan kita sebetulnya. Bung Diki, kalau Anda melihat program kerja, visi, dan misi dari ketiga paslon DKI Jakarta yang ada, mana yang paling masuk akal dan paling realistis untuk Persija dan Jakmania? Nah, yang saya baru dengar malah justru dari paslon nomor tiga ya, sebetulnya yang sudah sering banget nyebut Jakmania. Kalau paslon nomor satu, nomor nomor dua, ya kalau nomor dua kan itu masalah gratis. Itu bisa, cuma kan nanti kasihan klubnya, klub pemasukan dari mana, terus kita juga ngaturnya susah. Ya mungkin bisa lebih dipikirkan lagi konsep gratisnya itu apa. Mungkin stadionnya gratis kali buat klubnya, itu mungkin lebih make sense. Jadi klub bisa ngambil semua pemasukan tiket gitu, gak harus bayar sewa stadion gitu loh. Karena di Jakarta sewa stadion setau kita sih ya mahal banget gitu. Itulah kenapa tiket Persija juga kategorinya mahal bagi kami-kami ini gitu loh. Dan belum ada tiket terusan satu season penuh? Belum, ya karena kan mainnya gak jelas, kadang main di JIS, kadang main di GBK, terus main di... Nah itu lebih konkret ya, persoalan Persija adalah home base atau stadion yang representatif untuk bisa main di kandang sendiri. Seperti itu kan? Iya, hari ini justru situasinya adalah bagaimana biar Persija pasti main terus di Jakarta. Oke, Anda yakin dengan ketiga paslon ini? Anda yakin dengan ketiga paslon ini bisa memenuhi stadion baru atau home base paling tidak untuk Jakarta, untuk Persija? Siapapun gubernurnya, siapapun gubernurnya yang nanti terpilih, dia harus bisa memastikan bahwa Persija harus terus bermain konsisten di Jakarta. Gak boleh pindah-pindah segala macem, mau ada konser apapun segala macem. Yaudah, itu tuntutan kita sebetulnya bahwa kita udah ada stadion dua nih, kemarin dibangunin JIS, ada bagus. Cuma kan memang ada satu kebutuhan lain yang akhirnya JIS dipakai untuk non sepak bola. Dan akhirnya Persija hari ini harus terusir gitu loh. Kayak besok tanggal 29, kita Persija akhirnya main di Bantul, tanpa penonton. Padahal kita ada dua stadion di Jakarta sebetulnya, GBK dan JIS yang sama-sama gak bisa dipakai karena renovasi. Jadi bagi kami saat ini ya paling konkret adalah masalah Persija, masalah konsistensi. Kenapa? Biar Persija konsisten, biar bisa sustain klubnya. Kalau klub kita udah sustain, mau beli Lionel Messi, mau beli Ronaldo juga bisa sebenarnya Persija. Oke, saya kebohongan Riza. Bang Riza, Anda juga menjawab sebagai wakil gubernur ketika zamannya Pak Anies. Apakah memungkinkan RK dan Sesuono memenuhi bikin stadion baru atau home base baru untuk PSJ Jakarta? Jadi yang pertama ya, komitmen kita ingin olahraga itu tidak hanya sebagai olahraga prestasi, olahraga rehasil, tapi olahraga industri. Kalau kita bicara olahraga industri, adalah bola yang paling menonjol dan paling utama dan diprioritaskan. Kalau kita bicara bola, tentu Jakarta punya Persija, punya komitas Jackmania. Jadi Jackmania dan Persija ini penting membangun industri olahraga, khususnya bola. Ini yang kita akan kembangkan. Kalau lihat komitmen seorang gubernur, kita harus jujur semua kepala daerah di seluruh Indonesia ini, kalau kampanye janjinya manis semua. Tapi kita harus lihat, siapa yang realistis, siapa yang teruji, siapa yang berprestasi. Ridwan Kamil punya komitmen terhadap Persija dan Jackmania. Satu, dijadikan JIS sebagai markasnya, sebagai tempatnya. Ini pasti direalisisikan. Artinya dikasih markas, sekretariat di situ. Kedua, dilibatkan dalam pengelolaan. Ketiga, diberi kesempatan juga menjadikan JIS sebagai tempat untuk latihan dan bertandingan. Ini kembanggaan. Karena dulu komitmen dari zaman Bang Yos, itu setelah memindahkan Stadion Menteng ke JIS, akhirnya kita bangun di JIS, ya itu sebenarnya untuk Persija. Nah kalau tadi konkretnya, ada pertandingan, ada konser di jam atau di tanggal yang sama, siapa yang akan didahulukan Bang Arya? Ya itu kan nanti tergantung, itu kan semua ada kontrak, mana yang lebih dulu. Tapi utamanya Persija? Tentu kita olahraga dong, karena JIS itu kan bukan untuk konser. JIS itu untuk olahraga, untuk sepak bola. Tentu sepak bola menjadi prioritas, kalau ada dua pilihan. Ada konser itu kan cuma tambahan pelengkap, memang kita harus jujur, biaya JIS itu kan 5 triliun mahal sekali. Selama 30 tahun enggak kelar itu, enggak bisa membalikan. Jadi ini memang subsidi daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagi olahraga. Ini komitmen kita. Dan tentu Persija sebagai tuan rumah menjadi prioritas, dibandingkan klub-klub lainnya. Dan dibandingkan dengan event yang lain. Dan event yang lain. Dan kami ingin bahwa komitmen... Pak Wagup dulu, Wagup kita ini ya. Itu memang hitung-hitungannya harus komersial begitu ya? Maksudnya harus kembali sehingga... Enggak bakal kembali, artinya kalau orang keluar uang, kan harus dihitung. Ini bisa kembali enggak? Untuk olahraga di Republik ini tidak bisa kembali. Itu subsidi, artinya dibantu. CSR pemerintah ya? Iya. Subsidinya sah ya, kalau untuk misalnya membuat ada home base bagi tadi. Ya sah dan halal, dan itu kan bantuan. Bantuan itu kan untuk olahraga kita masih membantu. Kita ini belum bisa ada income dari olahraga. Tapi ke depan, makanya komitmen daripada pemerintah pusat, harus ada industri olahraga. Nah apa yang utama? Yaitu olahraga. Dan kita di Jakarta punya persija, punya jackmania. Dan komitmen Ridwan Kamil, tidak hanya memberikan tempat, ikut mengelola, bisa bertanding, bisa berlatih, dijis. Tapi juga bagaimana jackmania ini, komunitas ini, bisa terlibat aktif menjadi bagian daripada industri olahraga. Nah itu penting. Sehingga mereka bisa bekerja, bisa ada income, bisa menyalurkan hobinya, dan sebagainya. Ikut juga terlibat aktif dalam pembangunan kota Jakarta. Itu jauh lebih penting. Baik, saya ke Bumpangnya. Bumpangnya ada kebutuhan konkret, home base baru untuk persija, tidak tanpa terganggu dengan event-event yang lain. Mereka mau main hanya di Jakarta untuk kandangnya. Iya, memang yang namanya persija Jakarta harus main di Jakarta. Karena ada yang namanya Jakartanya. Kan Manchester United main di London, bukan Manchester United namanya. Tapi memang kalau kita lihat perjalannya teman-teman jackmania ini persija, dari dulu Stadion Menteng, lalu ke Lebak Bulus, lalu ke GBK, lalu ke GIS sekarang. Apa sih yang membuat itu berpindah-pindah? Ini kan sebenarnya masalah ketidakpastian, soal satu kebijakan, soal izin keamanan, soal bagian penyelenggaran. Hal-hal yang sebenarnya administratif ya, tapi tidak berhubungan dengan olahraga. Artinya Pramono dan Radu menjamin home base persija tetap di Jakarta ya? Salah satu komitmen terbesar dari Mas Pram dan juga Bang Dul adalah bagaimana GIS ini bisa lebih dihidupkan lagi. Untuk persija? Untuk persija, tentu saja. Karena owner terbesarnya yang harusnya memang berkiprah di GIS adalah persija. Ini stadion paling keren menurut saya sekarang di Indonesia, bagaimana jarak dari lapangannya ke Tribun Peruntut itu dekat banget. Bisa tertutup ya? Ini Inggris banget gitu ya. Komoditas ya. Jadi kalau misalnya atmosfer, ambience, pressure dari Jakmania ke lawan itu pasti kerasa sih. Pasti agak getar-getar juga dikit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa GIS ini bisa dipergunakan dengan maksimal oleh Klub Kebanggaan Jakarta dan Mani Persija? Jadi sekalian soal izin, perizinan, soal administratif, soal jadwal juga gitu. Jadi kan kalau misalnya nih, misalnya dalam hal ini, Persija bermitra dengan Pemprov Jakarta ya, nanti menjadi komitmennya Mas Kram dan juga Bangdu, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Persija itu menjadi asetnya dari pemerintah provinsi ya, itu kan harusnya hal-hal yang seperti ini, sengkarut administrasi ini kan bisa diselesaikan. Sehingga yang namanya Persija kalau mainnya di Jakarta. Oke, baik. Ada-ada pihak dalam tanda petik pihak ketiga itu ya, di situ yang mengelola ya. Ya, nah artinya itu pasti akan bisa dibereskan ya. Betul, ini kan masalah soal politik mobil nih. Jangan segan-segan lagi ya. Ini masalah soal politik mobil nih, Bang Kepedi ya. Jangan segan-segan lagi, maksudnya yaudah, bahwa pemerintah daerah konsentrasi, Jadi menjadikan Persija, Jakmania sebagai bagian dari kota Jakarta. Ini bukan entitas yang terpisah gitu kan. Oke. Karena Jakmania Persija juga warga Jakarta. Bang Fernando, 5 triliun per tahun, kalau digratiskan gimana mendapat uangnya? Ya, jadi komitmen dari Bang Darma, sebenarnya kita mau akusisi saham dari Pak Nirwan, pemilik Persija. Ya, jadi... Apa kita mungkin ya? Kenapa tidak mungkin? Karena ini bisnis. JCP kan miliknya pendah. Tapi untuk Persijanya kan beda. Ya, justru karena itu, dengan Bang Darma mengakusisi, tidak perlu lagi ini para sporter, gak bisa nonton. Bayangkan sekarang Persija tandangnya di tempat lain. Gimana ini ada stadion besar kok, gak dipergunakan. Padahal GIS itu milik Pemda. Tapi di GIS ada acara kan, tanggal 29 nanti misalnya seperti itu. Betul, kan bisa di GBK. Ya kan? Jadi kan ini konsepnya sekarang nih. Artinya, gubernur-gubernur sebelum itu gak ada. Ini Bang Rija, bang saya nih, ya kan mantan gubernur harusnya tahu. Wakil gubernur. Mantan, wakil gubernur. Ya kan? Harusnya tahu. Ya, jadi, kalau Bang Darma, jelas, dia mau akusisi saham dari Perija. Uang dari mana Bang Fernando uangnya? Kan ada dana dari ini. Tahun ini milik-milik dari apa? Pemda. Oke. Kan begitu. Karena dana Pemda itu ada berapa, APBD berapa puluh triliun tuh. Hampir 80 saya kalau gak salah. Kalau mengakusisi ini untuk mengerangkul semua para Jackmania dan Persija, ya kenapa tidak? Tahu juga uang itu dipergolong untuk sebaiknya. Bukan dipergolong yang tidak benar. Sehingga terjadi tindak pindah korupsi. Bukan. Pak Wagup diam-diam aja. Kan begitu. Kenapa enggak? Jadi gini, saya coba jawab ya. Jadi, memang ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Iya. Tapi sebetulnya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah komitmen dari gubernur itu sendiri. Sejauh mana ingin memberikan ruang kesempatan yang besar memberdayakan Persija. memberikan ruang kesempatan, memberdayakan pada Jackmania. Itu yang paling penting. Itulah sebabnya, saya optimis dan yakin, Bang Ridwan, Kamil, dan Mas Susono adalah pemimpin yang akan nanti memberikan kesempatan yang luas bagi Persija dan Jackmania untuk terlibat aktif. Tidak hanya itu diberikan sebagai home, base home, atau sekretariat, atau markas, ikut juga mengelola di situ, bisa bertanding di situ, jadikan itu sebagai rumah bagi Persija dan sebagainya. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana industri olahraga dalam hal ini Persija, sepak bola, bisa menjadi industri olahraga. Dan berprestasi. Bang Ridwan, kami punya komitmen. Dua kali, umpamanya Jawa Barat, sebagai pemenang, juara umum, punya komitmen, terhadap olahraga yang tinggi. Dan kami optimis, nanti menjadi gubernur, 2005-2030, juga punya komitmen. Jadi jangan asal pilih pemimpin yang banyak janji. Kita sudah capek pemimpin yang banyak janji. Yang paling penting adalah, Bang Reja, mengaminkan apa yang saya bilang. Bahwasannya, komitmen seorang gubernur, ya, terhadap, olahraga. Olahraga, yang mana kami akan melakukan, langkah-langkah yang konkret. Dengan mengakusisi, saham dari Persija. Apakah Jack Mania bisa menerima sosok, calon gubernur yang ada saat ini, termasuk Ritwan Kamil? Kami segera kembali dengan jawaban.